syarat kedua syarat kedua yang ngajak tes DNA ini tes DNA dulu lewat rambut yang ditinggalkan oleh nabi saudara alhamdulillah jadi kalau habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa DNA nabi kemana DNA nya kemana ya jadi tidak aneh lah jadi hasil tes DNA haplogrup habib agus abubakar arsal alhamsi itu haplogrup nya adalah gm201 ini kamera bisa dilihat disini bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah jumpa lagi dengan saya di channel youtube maisha alfatih nah teman-teman baru-baru ini sudah ada beberapa orang dari kalangan bani balawi yang sudah memberanikan diri untuk melakukan tes DNA nah salah satunya teman-teman dari seorang habib teman-teman yang sudah keluar hasilnya dari marga al-habsi nah bagaimana hasilnya teman-teman sudah dapat kita bayangkan sudah dapat kita bayangkan sesuai teman-teman sesuai dengan para bani balawi yang sudah melakukan tes DNA yang ada di internasional hablogrup nya g teman-teman bukan-bukan keturunan arab teman-teman bukan tetapi teman-teman hablogrup g ini teman-teman adalah menggambarkan bahwa DNA memiliki kesamaan dengan orang-orang yahudi jadi bisa dikatakan mereka ini adalah keturunan yahudi teman-teman bukan keturunan arab apalagi apalagi jika dikatakan adalah keturunan dari nabi kita nabi muhammad s.a.w. keturunan arab saja bukan teman-teman oke kita cek videonya jadi ini langsung ini hasil tidak pakai apalagi email ya itu G jadi hasil tes DNA haplogrup habib agus abubakar arsal alhabsi itu haplogrup nya adalah gm201 ini kamera bisa dilihat disini nah itu dia teman-teman hasil dari tes DNA yang dilakukan oleh salah seorang habib yang bermarga alhabsi teman-teman jadi teman-teman kita semua pasti juga menginginkan juga ingin tahu bagaimana hasil tes DNA yang dilakukan oleh salah seorang habib yang paling berkuar-kuar di media sosial yang menyatakan bahwa di dalam tubuhnya mengalir darah Rasulullah s.a.w. yakni si Bahar bin Smith satu jawabannya satu jawabannya karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci Rasulullah karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci Rasulullah ini adalah klaim sepihak oleh Bar bin Smith ini teman-teman dia dokterin tuh para jemaahnya bahwa di dalam dirinya mengalir darah suci Nabi kita Nabi Muhammad s.a.w. belum dites nih teman-teman tapi sudah berani mengklaim tes dong tes DNA apa betul ada darah Nabi mengalir di dalam tubuhnya Bar bin Smith ini di dalam tubuh kami aduh seperti biasa teriak-teriak lagi teman-teman teriak-teriak kalau ceramah itu memang hobinya Bar bin Smith ini berteriak-teriak dia klaim lagi dia doktrin lagi dengan teriak-teriak agar lebih melekat di benaknya para muhibinnya bahwa di dalam tubuh kami katanya mengalir darah suci Rasulullah mengalir darah-darah pejuang darah pejuang mengalir darah-darah keberanian kakek-kakek kami sudah biasa kakek-kakek kami kata dia teman-teman ya kalau ditantang untuk melakukan tes DNA dia ini teman-teman ngeles dan ngelesnya ini teman-teman minta ampun ngeles dengan cara-cara yang tidak beradab tes DNA saya sudah bilang kalau mau tes DNA dua syaratnya dua syaratnya satu bisakah inti orang yang mengajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah ambil darah beliau nanti cocokkan sama kita orang dia memberikan persaratan yang sangat mustahil teman-teman persaratan pertamanya teman-teman siapa yang meninginkan dirinya untuk melakukan tes DNA maka harus bisa dan harus berani membongkar makam Nabi kita Nabi Muhammad ini tentu saja adalah persaratan yang sangat mustahil dan persaratan ini adalah persaratan yang kurang ajar umat Islam yang mana yang tega membongkar makam Nabi Muhammad jadi teman-teman siapa si Barbin Smith ini hanya untuk tes DNA dirinya harus dia perintahkan orang membongkar makam Nabi kita Nabi Muhammad ini kurang ajar jelas sekali teman-teman dia ini ngeles dan takut untuk melakukan tes DNA syarat kedua tes DNA dulu yang ngajak tes DNA ini tes DNA dulu nah syarat yang kedua teman-teman beliau memberikan tantangan kepada orang yang mengajak beliau ini untuk melakukan tes DNA untuk tes DNA terlebih dahulu tantangan balik teman-teman apakah termasuk anak zina apa bukan sebagaimana hadis tadi yang dikatakan oleh Rasulullah sebab yang mengingkari keturunan Rasulullah salah satu dari tiga munafik anak zina atau anak yang disetubuhi dalam keadaan ibunya hayat kita tidak pernah menafikan teman-teman kita tidak pernah menafikan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad s.a.w. nasabnya terputus tidak pernah kita menafikan teman-teman kita umat Islam meyakini bahwa Nabi Muhammad s.a.w. nasabnya akan selalu ada dan terjaga bahkan sampai hari kiamat bahkan teman-teman juga dijelaskan di dalam hadis bahwa Imam Mahdi itu adalah keturunan dari Nabi kita Nabi Muhammad s.a.w. namun teman-teman sebagian umat Islam teman-teman mempertanyakan Bahar bin Simit ini cucu Nabi beneran atau tidak nih atau hanya sekitar pengakuan saja para Bani Baklawi yang ada di Indonesia ini apakah mereka ini benar-benar cucu keturunan Nabi atau hanya sekedar pengakuan diri saja maka harus dibuktikan ini teman-teman harus dibuktikan dengan salah satu cara dengan melakukan tes DNA seperti yang dikeluarkannya oleh Bahar bin Simit ini di dalam tubuh saya di dalam tubuh kami mengalir darah suci Rasulullah s.a.w. ya dibuktikan kenapa ketika minta pembuktian ngelesnya minta ampun dengan memberikan persyaratan yang kurang ajar membongkar makam Nabi ini kurang ajar teman-teman syarat kedua tes DNA dulu yang ngajak tes DNA ini tes DNA dulu jauh sebelum munculnya polemik nasab ini teman-teman polemik antara Kiai Imad dengan Bani Baklawi ini teman-teman sudah diserukan oleh Habib Rizik Sihab untuk tes DNA semuah baib ataupun orang-orang yang mengaku cucu keturunan Nabi Muhammad s.a.w. harus tes DNA Habib Rizik yang memerintahkan apakah termasuk anak zina apa bukan sebagaimana hadis tadi yang dikatakan oleh Rasulullah sebab yang mengingkari keturunan Rasulullah salah satu dari tiga munafik anak zina atau anak yang disetubuhi dalam keadaan ibunya hayat ngeri sekali ngeri sekali ngeri sekali doktrinnya Barbin Smith ini teman-teman nah kira-kira Habib Rizik ini termasuk salah satu golongan dari yang mana dari yang tiga yang disampaikan oleh Barbin Smith tadi yang pertama tadi apa dia menyatakan anak hasil zina yang kedua anak hasil dari ibunya dulu ketika haid disetubuhi oleh suaminya dan yang ketiga adalah orang munafik nah ini Habib Rizik itu memerintahkan kalian para habaib yang mengaku sebagai cucu Nabi untuk melakukan tes DNA jadi kira-kira Habib Rizik ini masuk golongan yang mana coba jawab Barbin Smith ini saya serius nih bertanya coba jawab Barbin Smith ini kira-kira Habib Rizik ini masuk golongan yang mana subhanallah setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi membuktikan nah tuh membuktikannya dengan ada peninggalan Nabi kita Nabi Muhammad s.a.w. yang diyakini oleh umat Islam sebagian umat Islam adanya peninggalan rambut Nabi kita yang masih disimpan di museum teruki jadi tidak perlu harus bongkar makam Nabi jangan berikan perseratan yang kurang ajar kepada Barbin Smith ini memang sudah keterlaluan ngelesnya minta ampun keterlaluannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi saudara Alhamdul jadi kalau Habib palsu ketahuan kalau diperiksa DNA Nabi kemana DNAnya kemana ya kuat Beb jajan digital gak elang jadi ayo ya saya sangat menganjurkan teman-teman untuk orang-orang yang mengaku sebagai zuriyah Nabi mengaku sebagai cucu keturunan Nabi kita Nabi Muhammad s.a.w. secepatnya tes DNA buktikan saya sangat respek sekali teman-teman sangat respek sekali kepada Habib tadi yang bermarga Al-Habsi yang sudah melakukan tes DNA meskipun teman-teman terbukti haplogrupnya G ataupun keturunan Yahudi tapi teman-teman saya sangat respek kepada beliau karena sudah berani melakukan tes DNA beliau menyadari teman-teman beliau menyadari bahwa dihadapan Allah itu nasab ini tidak penting teman-teman dihadapan Allah orang-orang yang mulia dihadapan Allah adalah tingkat ketakwaannya bukan nasabnya jadi saya sangat respek sekali kepada Habib bermarga Al-Habsi tadi dan juga kepada Mbak Nana atau Mbak Najwa Syihab dari sisi keturunan sebetulnya memang yang kuat atau yang dekat dan lekat dengan garis keturunan dan darah saya itu sebetulnya dari had rambut tapi ternyata tes DNA-nya menunjukkan gen timur tengahnya 3,4% jadi lebih Cina dari Arab sesungguhnya nah disini teman-teman 48,54% menunjukkan genetika beliau berasal dari Asia Selatan Nepal India Bangladesh dan 26,81% menunjukkan genetika beliau Afrika Utara 6,86% Afrika atau Mozambik 4,1% Asia Timur atau Tiongkok sedangkan 4,15% Diaspora Afrika Afrika kawin silang dengan Amerika nah sedangkan genetika timur tengahnya cuma 3,48% 2% atau 2,20% yakni genetikanya Eropa Selatan atau Portugis jika seandainya teman-teman mereka ini para Bani Baklawi ini sudah melakukan tes DNA nih semuanya dan seandainya terbukti bahwa mereka ini bukan keturunan Nabi hablo grupnya G seandainya mereka sudah melakukan tes DNA semuanya bagi kita semua teman-teman itu sebetulnya tidak terlalu penting teman-teman tidak terlalu penting yang penting apa yang mereka sampaikan kepada umat kalau mengaku sebagai cucu Nabi tapi yang disampaikan kepada umat yang diajarkan kepada umat adalah cerita-cerita kurafat mendawir ajaran-ajaran bid'ah ataupun yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam dan tidak sesuai dengan sunnah Nabi kita maka itu harus kita lawan namun jika seandainya terbukti bahwa DNA mereka ini tidak terbukti tersambung kepada Rasulullah atau dalam istilah lain mereka ini bukanlah keturunan dari Nabi kita Nabi Muhammad s.a.w. tapi kalau yang mereka sampaikan sesuai dengan Al-Quran sesuai dengan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat tidak mendawir tidak menyampaikan kisah-kisah kurafat tentu saja kita harus ikuti bukan hanya dari golongan para habaib saja siapa saja siapa saja orang-orang yang menyampaikan ilmu sesuai dengan Al-Quran dan as-sunnah dan sesuai dengan pemahaman para sahabat maka wajib untuk kita ikuti oke teman-teman semua cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini saya Rezki Misa Putra Barakallahu Fikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum